Omset penjual buah di kota Tidore meningkat saat Ramadan 2023. Ramadan 2023 menjadi berkah tersendiri bagi pedagang buah di kota Tidore Kepulauan. Meningkatnya kebutuhan konsumsi buah masyarakat di bulan suci ini, membuat omset pedagang buah meningkat hingga 100 persen. Salah satunya Rabia, yang berjualan buah di depan terminal Soasio Kelurahan Indonesia na Kecamatan Tidore. Rabia mengakui penjualan buahnya meningkat saat bulan Ramadan. Ini karena banyaknya warga yang membeli untuk dijadikan sebagai hidangan pelengkap berbuka puasa. Kalau bulan puasa Alhamdulillah pembeli banyak, daripada hari-hari biasa, kata Rabia. Rabia menambahkan, buah yang paling banyak di buru warga saat bulan Ramadan 2023 ini adalah buah yang banyak mengandung air seperti semangka dan buah melon. Banyaknya warga yang membeli buah di bulan Ramadan juga menambah omset penjualannya. Hari-hari biasa, penghasilan menjual buah dalam sehari di kisaran 500 hingga 700 ribu. Tetapi di bulan Ramadan penghasilannya meningkat hingga mencapai 1 juta rupiah hingga 1 juta 700 ribu perharinya. Kalau di bulan puasa ini Alhamdulillah, penghasilannya lumayan dibanding hari-hari biasa, katanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!